Good rekening dengan tidak good rekening itu sebenarnya lebih beruntung yang tidak good rekening. Karena yang punya rekening besar pun sedang bingung juga mau diambilkan harta ini. Maka saya tadi bilang, harta ini bisa jadi pembela kita. Kalau kita pakai sobek di depan atau sobek di belakang. Tinggal kita jangan gunakan. Semarin saya baru dapat cerita, saya lupa daerah mana. Itu ada yang lapor sama saya. Ayaman, ini ada orang, ya maaf, nonton SMK, sudah berobat kemana-mana, kanker. Udah operasi sekian kali, sekian kali. Karena kedifonnya sama dokter sudah last minute, sudah tinggal nunggu. Akhirnya diputuskan untuk harta yang tersisa. Disedekahkan semuanya. Ingat yang kemarin. Ingat tidak? Mati dari kemarin, ingat? Jari kelingking apa? Apa yang kita makan? Kok tidak nyambung sih? Tidak sampai ke Jakarta ini. Nih, yang kelingking apa? Dipakai untuk makan. Kalau jari tengah, eh jari manis, apa yang kita pakai? Pakai tas boleh, yang mahal. Ada duitnya? Belilah, tidak apa-apa. Pakai untuk ke masjid, pakai untuk sholat. Beli handphone yang bagus, yang kualitas kameranya baik. Tidak ada masalah, pakailah. Prosentasenya sudah saya sampaikan kemarin. 20, 30. Sisanya yang jari tengah, ini apa yang kita berikan, apa yang kita sedekahkan. Nah, banyak orang hari ini, abang kakak, tebalik. Yang dia makan, 50. Yang dia pakai, masihlah 30. Tapi yang dia sedekahkan, yang 20. Sisa-sisa. Tiga ya. Apa yang kita makan? Terus, apa yang kita pakai? Apa yang kita sedekahkan? Ada orang tersinggung, saya ajak ngomong gitu. Tersinggung. Ustaz, kira saya pelit ya? Tidak, saya bilang, coba hitung. Karena yang kita makan, paling cuma segitu. Saya sudah pernah nengok, kemarin ketemu sama orang yang punya durian. Bang Lino sama kak dia di durian roto. Bang, abang berapa banyak makan durian mampunya? Paling sebiji, Ustaz. Abang kan punya sekian ribu durian ini. Mana mampu makan banyak-banyak. Ternyata yang kita makan, terbatas. Ada kakak kita kemarin tuh, punya desain. Ya kan? Punya baju. Dia desainer. Sekian belas tahun nge-desain baju. Bikin baju macam-macam. Harganya belasan juta. Dan seterusnya baju-baju pengantin. Saya bilang, kakak bisa pakai baju berapa lapis? Sepuluh? Bisa nak pakai baju sepuluh lapis? Benar. Kayak orang sakit kan? Sakit ke gila? Pakai jam tangan. Ada, kemarin saya ketemu sama pemilik jam tangan di Jogja. Bosnya Parlet. Ownernya Parlet. Orang Jogja. Saya bilang, Mas Deo pakai jam berapa biji? Saya bilang, satu ya dipakainya. Saya kira bisnis owner jam tangan pakainya lima gitu. Tidak. Ternyata apa yang kita pakai? Terbatas. Apa yang kita makan? Terbatas. Tapi apa yang kita berikan? Ini yang tertinggi. Di antara lima jari kita yang paling tinggi? Jari tengah. Maka mulai berpikir hari ini, bagaimana saya bisa ngasih yang terbaik? Ngasih yang paling banyak. Ya kan? Itu jangan jadikan target. Jadikan sebagai doa. Bisa harta kita jadi obat? Bisa. Bisa enggak harta kita jadi barang bukti? Untuk jadi pembela kita nanti di hari kiamat? Bisa enggak? Bisa. Abdurrahman bin Auf selamat karena hartanya. Usman bin Afan selamat karena hartanya. Umar bin Khotob selamat karena hartanya. Abu Bakar asidik apalagi? 100% hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Abu Bakar. Umar setengah. Jadi harta kita bisa jadi barang bukti. Kenapa? Harta itu apa? Kakak ini? Harta. Halalnya dihisap. Haramnya diazap. Coba diulang. Halalnya dihisap. Maju kena, mundur. Kena. Itu harta. Jadi gimana Ustaz? Saya ketemu sama OBB. Apa? OBB. Orang baik. Bingung. Apa OBB? Orang anak bingung. Memang baik orang-orang ini. Soleh. Tutup aurat. Suka dengan anak yatim. Sayang dengan sesama. Hormat sama orang. Adabnya luar biasa. Sebanyak. Terus bilang. Saya ini mau diapakan Ustaz. Saya berharap. Jadi kemarin dia bilang. Salah satunya ya. Beliau cerita gitu. Good rekening dengan tidak good rekening itu sebenarnya lebih beruntung yang tidak good rekening. Karena yang punya rekening besar pun. Sedang bingung juga mau diapakan harta ini. Maka saya tadi bilang. Harta ini bisa jadi pembela kita. Kalau kita pakai sobek di depan atau sobek di belakang. Tinggal kita jangan gunakan. Kan ada yang tipe-tipe lama tak pegang duit. Apa? Sekali pegang duit tak lama. Coba diulang. Lama tak pegang duit. Sekali pegang duit. Tak lama. Ini kan aku udah. Oh tanggal 27 nih. Ya Allah. Nonton bareng, nonton bareng. Kau nyaman nyuruh-nyuruh. Kami ini tak ada gitu. 50 ribu. Cuma 50 ribu bahan nonton bareng. Loh. Yang parkir di rekening di dompet itu 2 ribu. 1 ribu maratus. Tahu saya. Oh ayaman tau. Loh. Saya pernah disana. I was there. Tahu saya rasanya akhir bulan tuh kayak apa. Dan saya kan gak pernah juga cerita sama Anto. Bisa gak Anto bedakan kapan saya punya duit, kapan saya gak punya duit. Hah? Pak Yipan? Bisa beda kan? Apa kenal saya berapa lama? 2018. Bisa beda kan? Apulah kira-kira tanda-tanda Ustaz nih lagi tau duit. Bisa beda kan? Alhamdulillah. Sandiwara saya berhasil. Oh jangan tunjuk-tunjukkan kesusahan di hadapan manusia. Kalau Ustaz deh tuh di hadapan Allah aja. Teteskan air mata di sejadah. Itu benar. Terima kasih.